Halo Youtubers, kali ini kita akan jalan-jalan ke Tapan Uitengah, tepatnya Kepas Youtube Setelah melakukan perjalanan selama 15 menit, maka kamu akan menghasilkan pemandangan indah yang bertepatan di atas dan atau badan pulau Beberapa saat setelah melintasi dengan koba dan perusahaan mosir, maka kalian akan segera tiba di Bandara Katinang Nubantobi, Sibolka Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky Ejirasa Petra Setanggang, saya dari kelas 11 RPLA Jadi di video ini, saya akan membagikan sedikit pengalaman saya selama PKL di Bandar Udara Ferdinand Nubantobi Pertama-tama, kita akan menceritakan sedikit sejarah Bandar Udara Ferdinand Nubantobi Bandar Udara Ferdinand Nubantobi merupakan satu-satunya transportasi akses udara yang ada di Kabupaten Tapan Uitengah Bandar Udara Ferdinand Nubantobi juga sudah didirikan sejak tahun 1975 Bandar Udara Ferdinand Nubantobi ini berlokasi di Kecamatan, Pinangshori, Kabupaten Tapan Uitengah Bandar Udara Ferdinand Nubantobi ini juga memiliki 2-3 kali penerbangan setiap harinya Oke, setelah saya telah menceritakan sedikit tentang sejarah Bandar Udara Ferdinand Nubantobi ini Mari kita lanjut ke ruang lingkup kami selama PKL Kami mulai PKL selasa tanggal 7 Januari 2020 Ya, pada hari pertama, seperti PKL lainnya kami masih melakukan perkenalan dengan Kepala Tata Usaha Bandara Ferdinand Nubantobi Pak Bil Akbar dan pembimbing PKL kami Pak Dian Nubro Dan kami disitu belum ada kerjaan karena masih perkenalan Pada hari berikutnya, kami juga belum ada kerjaan Dan begitu terus sampai 1 bulan bisa terhitunglah kami bekerja beberapa hari Karena kami merasa bosan, tidak ada kerjaan Sorenya kami sempatkan untuk olahraga sore Seperti jogging, push up, sit up, pull up, begitulah selama satu bulan Di bulan kedua, kami mendapatkan lebih banyak pekerjaan dari bulan pertama Walaupun hanya tambah sedikit dari bulan pertama Dan pekerjaan yang paling saya ingat adalah membukar dan memindahkan X-ray ke gudang dan manjat tower Untuk memperbaiki kabel yang rusak Walaupun kerjaannya seperti anak TKJ Kami bersyukur karena dapat banyak pengalaman dari situ Dan pada bulan ketiga, kami hanya bekerja 2 minggu Dan diliburkan 2 minggu Karena virus corona itu Dan kami terakhir kali PKL tanggal 30 Maret 2020 Untuk penyebutan, penerimaan sertifikat Dan pembamitan dengan Kepala Kantor UPBO Pak Varel Lomba Tobing dan pembimbing kami Pak Dian Nugro Mungkin segitu saja pengalaman yang bisa saya ceritakan Selamat reka di bandar udara Ferdian Lomba Tobing Jika ada salah-salah kata menjemahkan Terima kasih Terima kasih telah menonton!